Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Syafira Laylatul Khumayra Isnaini, biasa dipanggil Syafira. Saya berasal dari kota Surabaya, kota dengan julukan pahlawan. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di man kota Surabaya. Berikut adalah video advokasi yang akan saya bawakan. Selamat menonton! Ciswa SMP Negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya telah menjalani operasi amputasi jari tangan. Video bullying atau perundungan yang dilakukan oleh sejumlah remaja putri di bawah umur di Cilacap, Jawa Tengah viral di media sosial. Cyberbullying dapat menjadi ancaman serius yang merusak nilai-nilai keberagaman budaya dan mengganggu proses pembelajaran yang seharusnya positif. Cyberbullying menciptakan lingkungan online yang tidak aman dan tidak nyaman, mengganggu kesehatan mental dan emosional seseorang, serta menghambat pertumbuhan positif dalam interaksi sosial. Sebagai contoh, seorang remaja yang menjadi korban cyberbullying mungkin mengalami stres, kecemasan, merasa terisolasi dalam lingkungan online, dan mempengaruhi kinerja akademis dan interaksi sosialnya. Oleh karena itu, saya mengambil judul Membentuk Generasi Z yang Bijak, dengan mengedukasi tentang bahayanya cyberbullying di era digital dan menghargai keanekaragaman. Penting bagi Generasi Z untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bahaya cyberbullying dan dampak negatifnya terhadap keberagaman budaya. Generasi Z perlu diajarkan untuk menggunakan teknologi secara bijak, memahami dan menghormati keberagaman budaya, serta menjauhi perilaku negatif seperti cyberbullying guna menciptakan lingkungan online yang aman, inklusif, dan positif. Dalam ranah pendidikan, perlu ditekankan pentingnya membangun budaya saling menghormati dan mendukung di dunia digital untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Dengan memperkuat kesadaran akan bahaya cyberbullying, menghargai keberagaman budaya, dan etika digital yang baik, Generasi Z dapat tumbuh menjadi individu yang sukses, terbuka terhadap perbedaan, dan peduli terhadap keberagaman budaya dalam era digital yang terus berkembang. Saya memulai advokasi saya di lingkungan sekitar, yakni SD, SMP, dan SMA. Berikut advokasi dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.